Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, rekan-rekan. Jumpa lagi pada mata kuliah tektonofisik. Pada video kali ini, kita melanjutkan bahasan terkait dengan konveksi mantel dan gerak lempeng pada pekan keempat. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya di video sebelumnya, kita sudah membahas gerakan lempeng secara umum ya. Jadi terbagi ke dalam tiga, yaitu ada gerak konservatif atau transform, gerak konstruktif atau divergen, dan juga ada destruktif yang dikenal sebagai konvergen. Yang nantinya konvergen itu dibagi lagi adanya subduksi dan adanya kolisi. Oke, kalau untuk video kali ini, kita masuk ke bagian kedua, yaitu konveksi mantel. Nah, ini dia. Jadi terkait dengan konveksi mantel. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa lempeng tersebut bisa bergerak? Nah, hal ini yang tidak bisa dijelaskan oleh Alfred Wagner di awal tahun 1900-an, di 1912 ya. Jadi Alfred Wagner kan ditanya tuh dalam adu argumentasi dengan para pakar lain. Beliau tidak bisa menjawab mengapa lempeng itu bergerak. Dia hanya bisa mengatakan lempeng itu bergerak loh, ini buktinya. Ada buktinya, tetapi dia tidak bisa menjelaskan secara spesifik mekanisme apa yang terjadi. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, ada Dietz, ada Harry Hess, murid-muridnya Alfred Wagner, dia menemukan atau membuat suatu hipotesis bahwasannya memang lempeng itu bergerak dikarenakan adanya konveksi dari mantel bumi. Adanya arus konveksi, dibuktikan juga dengan adanya paleomagnetism. Nah, ini dia beberapa, ini ada jenis. Jadi, yang pertama di bagian kiri, itu kita bisa lihat itu si floor spreading. Kalau misalkan kita kaitkan kepada interaksi antar lempeng, itu merupakan bagian dari divergen ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya, di bagian ini kita ketahui ada dua lempeng yang saling menjauh. Dua lempeng yang saling menjauh. Dan juga ada mantel atau magma yang naik ke atas. Di sini dia membentuk, tetapi selain itu, selain dia pergi ke atas, juga dia ada yang pergi ke sini, rekan-rekan semua. Dia ada yang pergi ke samping, ini yang menyebabkan lempeng ini saling menjauh. Jadi, ada yang pergi ke samping ke sini, ada yang keluar lewat lubang yang dibuka pada zona divergen ini. Nah, itu yang pertama untuk di subfloor spreading. Lalu, kalau untuk yang di subduksi atau di zona convergen, ini ada oceanic melujam ke bawah di kontinen. Dan di sini ada magma yang naik untuk jadi gunung api ya, jadi dapur magma. Tapi ada juga bagian yang turun ke bawah. Jadi, ada bagian dari lempeng bumi yang menujam ke bawah. Yang nantinya dia akan meluruh menjadi sumber magma baru. Nah, jadi bisa kita katakan bahwasannya magma itu bisa keluar dan bisa masuk ya. Jadi, siklusnya itu selalu seimbang. Jadi, once ada yang keluar, ada yang masuk lagi. Jadi, volume dari mantel itu akan selalu sama sebenarnya. Di mana ada yang keluar, di situ ada yang masuk. Itulah sebuah siklus. Dan, arah atau apa, bukan arah ya. Mekanisme dari pergerakan mantel atau magma ini ke atas dan ke bawah itu ada istilahnya. Jadi, kalau ke atas, seperti ini. Nah, ini ada atas dan bawah ya. Nah, ini kalau atas kita sebut sebagai upwelling. Ini kita sebut sebagai upwelling. Jadi, ada yang naik ke atas dan yang kita sebut ini adalah downwelling. Jadi, kita bicara sumber magmanya dulu. Jadi, ada yang magma yang berubah dari cair menjadi padat, itu biasanya dengan mekanisme upwelling. Sedangkan ada yang berubah dari padat menjadi cair, itu di mekanisme downwelling. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Ini sebenarnya seperti analogi dari kita membuat suatu instan gitu ya. Yang sudah saya sempat katakan berulang-ulang di pertemuan sebelumnya. Jadi, sebenarnya ini ada beberapa teori dari para pakar. Jadi, bisa kita baca sama-sama gitu ya. McKenzie di bagian bawah, itu poin paling bawah. Jadi, menerangkan bahwasannya konveksi yang berada pada mantel bagian atas terbatas pada bagian lapisan yang tidak kelebih dari 700 km. Jadi, memang hanya sampai ke dalaman 700 km saja. Karena di bagian bawahnya lagi, itu sudah bukan plastik ya. Sudah masuk ke sifatnya digit. Jadi, sudah tidak ada konveksi. Nah, kalau misalkan kita bayangkan konveksi gitu. Kita kan kenal di istilah fisika, itu ada radiasi, ada konveksi, dan ada konduksi ya. Jadi, kalau konduksi itu penghantaran panas berdasarkan media padat begitu kan. Sedangkan konveksi, itu menghantarkan panas dari media cair. Kalau radiasi itu secara udara begitu ya, atau gas begitu kan. Nah, kalau konveksi tentunya juga media kita itu media yang cair. Atau dalam hal ini mungkin liquid ya. Nah, ini kita bisa lihat dari gambar, bahwasannya itu ada sebuah siklus dari magma. Jadi, kita lihat nih. Di sini memang ada yang keluar ya. Tapi, tidak sebanding dengan apa yang ada di tebal di dalam sini. Jadi, di sini itu dia berputar. Nah, kenapa magma ini berputar? Tentunya kalau misalkan kita menggunakan prinsip fisika secara umum, bahwasannya magma itu bergerak, atau bukan magma lah. Kita anggap cairan semuanya bergerak itu karena memang dia mencari tekanan yang lebih kecil kan ya. Mencari tekanan yang lebih kecil, mencari suhu yang lebih rendah, begitu. Dan juga mencari densitas yang lebih kecil. Jadi, bisa kita katakan di bagian bawah itu kondisinya sangat panas, sangat tekanan sangat tinggi, dan tentunya densitasnya juga besar ya. Sehingga dia mencari ke bagian atas, dia loncat-loncat ke atas, begitu. Nah, ini ada beberapa, ini saya bacakan dulu ya. Jadi, ini konveksi adalah istilah fisika yang berarti naik dan turunnya masa fluida secara spontan karena perbedaan densitas. Jadi, karena perbedaan densitas pada dua tempat yang berbeda. Jadi, dia berpindah dari densitas yang tinggi ke densitas yang rendah. Oke, dan juga konveksi pada fluida menjadi sarana perbedaan panas dari satu posisi ke posisi lainnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Dan, apa namanya, fluida yang dipanaskan bergerak naik dan akhirnya menurun pada batas antar tiap sel. Sel tersebut berukuran heksagonal dengan ukuran yang sama. Maksudnya adalah, ketika dia sudah naik, pasti dia akan turun kembali karena di atas, karena dia sudah mencapai titik densitas yang rendah. Dan pressurnya rendah, temperaturnya juga rendah. Nah, begitu kan. Jadi, ya kayak sifat makhluk sebenarnya. Jadi, makhluk itu nggak ada yang pernah puas begitu ya. Dia kepanasan, dia cari yang dingin. Dia sudah sampai ke tempat dingin, dia pengen cari ke tempat panas begitu kan ya. Jadi, itu yang namanya makhluk begitu kan. Atau benda mati lah seperti itu. Ya, benda hidup benda mati sama aja. Nah, ini dia. Jadi, kita bisa lihat ada beberapa jenis dari konveksi magma ya, konveksi mantul. Jadi, kita lihat di yang pertama, itu ada modelnya adalah, ini kan tadi, ini inti bumi, ini mantel bumi, dan ini konveksinya, itu hanya terbatas di bagian atas saja. Ya, di bagian atas saja. Lalu yang kedua, ini ada kemungkinan, jadi dia itu berkonveksi dengan mantel bagian dalamnya juga. Gitu ya. Walaupun, ini tadi tidak sesuai dengan yang dijelaskan ya. Jadi, ini, apa namanya, dia memiliki ketebaran, atau konveksinya itu lebih global. Habis dikatakan lebih global begitu ya. Besar, dan juga ada yang ketiga. Jadi, yang ketiga, yang kedua dan ketiga, itu perbedaannya adalah, yang ketiga ini menunjukkan adanya hotspot nantinya ya. Jadi, apa itu hotspot? Nanti kita jelaskan di bagian keempat ya. Tapi, hotspot itu salah satunya seperti tadi. Seperti zona divergen. Jadi, zona divergen itu kan dia terbuka tuh. Jadi, magmanya naik ke atas. Tetapi, kalau hotspot itu tidak. Jadi, magma itu naik ke atas, tapi tidak terbuka di atasnya. Jadi, semacam bisul. Jadi, kalian punya bisul gitu kan. Ada yang nyembul-nyembul gitu. Ada yang pengen upwelling, tapi nggak nembus gitu. Upwelling, tapi nggak bisa bocor keluar. Nah, itu nanti jadi hotspot. Contoh hotspot itu adalah di Hawaii. Begitu ya. Seperti ini. Jadi, secara umum, arusnya bergerak begini. saya ingin menjawab pertanyaan dari, pertanyaan yang ada di minggu lalu. Jadi, kenapa, Pak, apa, arus konveksi itu, magmanya bisa, arusnya bisa berputar kembali. Yang tadinya ke arah kiri, jadi berputar ke arah kanan kan nih. Seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari gambar, tentunya ada pengaruh dari, lempeng, yang terjadi secara subduksi. Nah, kita lihat gambar ini. Jadi, ini mantel nih. Jadi, ini sangat representatif sekali. Jadi, ada magma yang upwelling ke atas. dia berputar di sini kan ya. Dia tentunya mencari densitas yang lebih rendah. Nah, ketika di zona ini, dia tidak, tidak menerobos ke kiri. Karena, tiba-tiba menujam kan. Ini lempeng densitasnya rendah. Jadi, dia turun ke bawah. Walhasil, dia berputar di sini. Jadi, nanti di sini ada perputaran. Terus, terus begini kan. Nah, jenis-jenisnya sendiri ada beberapa macam ya. Ada yang panahnya seperti ini. Ya, ada yang panahnya seperti ini. Tapi, menurut saya, ini tidak begitu penting untuk kita. Karena, yang jadi, apa namanya, yang jadi intinya adalah, lempeng itu bergerak karena mantel konveksi. Begitu ya. Mungkin, ini dari teman-teman yang, geofisikal mungkin ya, yang mengerpetasi, mengapa mantel tersebut bisa sampai, berbeda arahnya. Begitu ya. Tetapi, untuk kita, kita batasi saja, bahwasannya memang, ada jenis-jenis pergerakan, apa namanya, arus konveksi, seperti ini ya. Jadi, ini yang bagian pertama tadi, yang hanya di upper saja. Dia bergerak di upper, dan ini cenderung, ini ya, apa namanya, satu pola saja begitu. Kalau ini kan ada beberapa pola nih. Dia punya ini, apa namanya, ada pembelokan gitu. Kalau ini, lebih cenderung, rapih begitu ya. Dia membentuk radial begitu. Tapi pada intinya, lempeng, ini tentunya dipengaruhi gerakannya oleh, mantel konveksi. Baik. Nah, ini adalah perhitungannya ya. Jadi, kalau misalkan dikatakan lagi, konveksi, itu adalah hasil dari perubahan densitas, yang terjadi, ketika fluida terpanaskan, dan meluas. Jadi, tentunya, material apapun yang mengalir, sebagai respon terhadap stres, yang di-apply adalah fluida. Nah, tentunya juga, kita tahu di sini ada rumusnya, untuk menghitung suatu, apa namanya ya, suatu, konveksi magma, yang kita katakan sebagai, RA nantinya ya, ada relate number begitu. Jadi, ini ada rumusnya, mungkin, saya bahas sedikit saja. Jadi, kalau ini, bagaimana caranya menentukan, apa namanya, nilai mantel konveksi, atau konveksi mantelnya ya. Ini ada, menggunakan beberapa parameter, dan banyak sebenarnya ya. Kita tentunya menghitung, dari rata-rata densitas, si fluidanya tersebut, lalu adanya gravitasi, dipengaruhi oleh, koefisien thermal, dan juga adanya, perbedaan temperatur, bagian atas dengan bagian bawah gitu ya, delta T sebenarnya. Dan juga ada ketebalan, ketebalan dari, mantelnya tersebut, dari layarnya tentunya, ketebalan dari layarnya, dan juga, nanti ada juga, apa namanya, ini ya, kapa ya, ini ada kapa, ada kapa itu sebenarnya, perubahan panas, dari suatu material, dan juga ada, ada, ini, eta ya, ini kalau ini eta, berarti sebenarnya ini, dari fluid resistance-nya. Ini ada, biasanya ini, koefisiennya sudah ditentukan, sudah ditentukan, singkat cerita, ketika ada perhitungan, seperti ini, nah ini adalah nilai, dari konveksi magma, di suatu daerah. Nah, jadi kita tidak sampai sini, teman-teman semua, jadi, dari sini, sebenarnya, ini yang menghitung, turkot, dan subord, jadi, sebenarnya, dia tidak ada kerjaan saja, kayaknya ya, jadi dia menghitung-hitung seperti ini, tetapi memang, poinnya, untuk kita adalah, lempeng itu bergerak, dengan mantel konveksi, dan, dominasi dari mantel konveksi. Oke, ini juga, modalnya, dari Holmes, ingat, dari Arthur Holmes, di tahun 1945, kalau tidak salah ya, di slide, di minggu sebelumnya, jadi, memang dia yang, mengemukakan, di awal, bahwasannya, apa namanya, bumi, atau lempeng, itu bergerak, berdasarkan harus konveksi, nah ini, adalah modelnya dia yang pertama, jadi, ada benua, di sini ada laut, di sini ada laut, di sini kontinen, begitu ya, dan tentunya, di sini ada pergerakan, tersendiri, oke, apa namanya, oke, baik, kalau misalkan, ada pertanyaan, silahkan ditulis pertanyaannya, dan nanti, akan bisa dibahas, di kelas tetap buka, sekian, untuk video yang, kedua, bagian kedua, jumpa lagi, di video selanjutnya, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati,